Bagi Anda yang kerepotkan dengan banyaknya remote di rumah, sekarang sudah ada alat yang dapat menyerahanakannya, yaitu sebuah Smart Key Air Blaster dari Bardi. Smart Key Air Blaster dari Bardi ini terdiri dari dua bagian, yaitu adapter dan alat itu sendiri. Sekarang saya akan memperlihatkan dan buka seperti apa Smart Key Blaster. Smart Key Blaster ini besarnya tidak lebih dari tangan orang dewasa, bentuk ETP, di belakangnya ada knob untuk mensinkronisasikannya dengan HP. Sedangkan bagian kedua, berupa adapter dan kabel micro USB yang harus dicolokkan setiap harinya guna menyalakan Air Blaster ini. Jadi Anda harus menarik dekat jelokan ya, sehingga gampang, kecuali Anda punya kabel itu panjang. Sekarang Anda harus menginstall aplikasi Bardi, yaitu namanya Bardi Smart Home. Apabila aplikasi ini tidak diinstalkan, maka tidak akan bisa digunakan alatnya. Sekarang install Bardi Smart Home, tunggu berapa menit ya untuk menginstallnya. Oke, sekarang sudah terinstal Bardi-nya. Sekarang prosesnya pertama, Anda harus melakukan pendaftaran dulu ya. Pendaftaran ini berupa email yang akan mengirim kode verifikasi. Kemudian setelah kata sandi, ketika selesai, masuk ke menu dashboardnya, klik tambahkan perangkat. Nah, di sini banyak perangkat dari Bardi, pilih Air Remote. Nah, sekarang ada instruksi untuk mereset perangkatnya dahulu. Knobnya kelihatannya, di sini pencet beberapa detik ya. Jadi jangan lupa, colokkan dulu sebelum melakukan reset perangkat. Colokkan, kemudian tekan, yang lama, ya kira 5 detik, 6 detik. Hingga berkedip seperti contoh di handphone. Berkedipnya harus cepat ya. Kalau tidak, itu belum siap untuk melakukan reset perangkat. Oke, tahan sampai berkedip. Anda bisa lihat, jika lampu sudah berkedip cepat, maka confirm di kantor, replace blink, klik. Lalu masukkan kata sandi Wi-Fi. Dan jangan lupa, Wi-Fi-nya harus mendukung jaringan 2,4 GHz. Maka, sinkronisasi mulai dilakukan, tunggu beberapa menit. Dan jika berhasil, maka ada pesan perangkat berhasil ditambahkan. Dan jangan lupa, proses ini harus dilakukan berkali-kali, karena suka tidak berhasil. Oke, sekarang masuk ke dashboard untuk penambahan remote control. Klik tanda tambah. Pilih jenis alat remote control-nya. Anda bisa pilih TV, lalu pilih nama mereknya. Lalu akan muncul diagram remote ya, yang langsung bisa dapat digunakan seperti diagram air conditioner ini. Oke, ini bagian profile. Di sini, Anda bisa membagi remote Anda, remote ruang keluarga, remote remote TV, atau bisa ditambahkan menurut kesesuaian Anda sendiri. Oke, jika Anda ingin menyambungkan IR Blaster Anda dengan Google Assistant, jangan lupa install Google Assistant, kemudian install Google Home. Setelah itu, Anda buka Google Home, pilih account, lalu klik mulai. Jika belum ada aktivitas, Anda kembali lagi. Jadi, maka akan diberikan halaman pilihan, pilih nomor 2, yaitu tautkan Smart Home. Anda akan diteruskan ke bagian pencarian. Di sini, Anda ketik Barbie, maka akan muncul link Barbie Smart Home. Lalu klik. Anda akan diteruskan juga ke bagian web, di mana di sini Anda harus mendaftarkan nomor telepon yang Anda gunakan. Untuk Barbie, lalu masukkan password. Jika ini sudah terkoneksi, Anda sudah bisa menggunakan Google Assistant. Google Assistant ini memudahkan Anda untuk melakukan perintah turn off atau turn on kepada perangkat-perangkat yang terkoneksi IR Blaster. Sehingga Anda dapat menyalakan dari jauh. Gunanya perangkat ini yaitu menyalakan di mana saja dan kampas saja melalui jaringan internet ya. Jadi, betul-betul sangat praktis. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.